Ini ada tiga. Misalkan punya ada 100 email yang mau dikirim. Boleh nggak? Assalamualaikum. Selamat pagi, guys. Welcome back. Kita akan ngomongin phishing simulation. Dari semua banyak phishing simulation tools, gue akan coba yang InfoStack IQ untuk sekarang ini ya. Caranya gimana? Gampang aja. Lo masukin. Ini buat pengguna baru. Lo masukin aja email lo. Oke. Create your free account. Ini kita klik aja. Oke. Untuk registration-nya, kita masukin. Di sini, phone number. Company size. Banyak ya bidis ya. Berapa ya? Entahlah mungkin sekitar begini ya. Enggak, enggak, enggak. Segini ya. Banyak sih. Oke. Ini kalau diapus nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini seperti biasa kita accept, register. Ada confirmation email. Ya, kita masuk ke email kita, guys. Kesini. Nah, ini udah masuk. You have registered. To complete setup, please click here. Oke, kita klik ke sini. Dia akan muncul link baru ya. Tab baru. Kita set up. Benar-benar password-nya apa ya. Oke. Kalau sudah kita set up. Oke, ini never. Please visit your profile. Oke. Kita sign in ya. Kita next ya. Pass on tadi. Semoga benar. Kita sign in. Oke. Ya, sudah. Kita accept semuanya dulu. Kalau sudah kita ke sini. Build employee awareness. Kemudian bisa lihat di sini. Ada banyak pilihan ya. Nah, untuk simulation. Kita tuh pilih yang vSIM. Ya. Di vSIM ini kita pilih vSIM risk task. Kalau sudah, di sini introduction. How vulnerable is your intention to vSIM attack? Blah, blah, blah. Oke, kita get started. Di sini ada tiga pilihan ya. Teman-teman mau pilihannya template-nya yang mana? Mau kirimnya? Ini ada tiga. Misalkan punya ada seratus email yang mau dikirim. Boleh seratus-seratusnya. Tapi kalau gue mau acak aja. Jadi, mungkin bagi tiga. Seratus bagi tiga ya. Jadi, 30 persen. 35, 35 atau 30 gitu. Nah, ini gue select template yang ini. Oke. Yang Google verification code. Kemudian di sini add receipt manually. Ada 23. Ya, bagi tiga. Gue mau bagi-bagi. Jadi, 887 ya. 887. Ini kita select dulu template-nya. Nah. Ini gue 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kopasa di sini. Kalau enggak, kalian ketik satu-satu ya. Kalau udah kita proses list. Kalau misal udah punya list-nya, sebenarnya bisa aja di sini. Ya, browse file ya. Gue enggak mau karena enggak mau sekaligus gitu loh. Nah, ini pakai CSV ya. Bukan pakai Word ya. Gue enggak mau sekaligus semua gitu. Tapi gue pengen bagi-bagi. Ya. Kenapa? Karena template-nya mau bagi-bagi. Supaya enggak curiga gitu. Nanti biasanya kan mereka akan saling ngobrol tuh di grup. Atau, eh, lo dapet ini enggak? Lo dapet ini enggak? Dengan waktu yang sama gitu. Nah, ini lebih baik kita hindarkan. Terus kalau sudah kita proses list. Eh, di sini gue mau tambahin deh. Punya gue. Sekaligus gue mau lihat hasilnya. Sekaligus gue mau lihat ya. Proses list. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kita masuk ke email ini. Sudah, save mailing list and proceed to next step. Step guys. Nah, allow listing. Ini kita untuk ensure aja. Ini sebenarnya baik-baik aja. Ini allow list IP address-nya, bla, 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 bla. Sekian. Ini sebenarnya oke-oke aja. Ya. Test allow listing. Kita klik. Nah, kalau sudah. Kita lihat. Ya, kita lihat punya gue sendiri. Ya. Gue punya tau. Oke, ini masuk ke spam. Ya. Dia enggak masuk ke inbox. Kita klik di sini. Kita lihat nih. Dear Google user, we receive by user research. Nah, ini kalau gue klik sebenarnya enggak apa-apa sih. Ya. Ya udah, gue klik aja di sini. Ini. Jangan email security, bla, bla, bla. Biasanya kalau gue jangan email atau spam itu, biasanya gue langsung delete. Ya. Karena gue juga enggak merasa ada ganti password lah, reset lah gitu kan. Makanya ini kan awareness. Ya, awareness orang. Dia enggak apa enggak. Kalau sudah, kalau lo mau di sini, enggak apa-apa. Tapi kita mau lihat hasilnya apa sih kalau kita visit link. Oops. Don't worry, your computer is safe. What you feel for phishing simulation from Venus. Oke. Nah, ini dia bilang. Kasih tahu sih. Phishing is when an attacker uses message, you steal data or money. Dia want you to click a link, download a file, or give permission. If you suspect phishing, slow down and think carefully. Oke. Gini aja dia kasih tahunya. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, ya. We are gathering your result, dia bilang. We're collecting data. Oke. Please check back soon. Nah, kalau kita mau lihat di dashboard, kita exit phishing. Nah, di sini kelihatan. Ya. Dari tanggal berapa, tanggal berapa. Berapa phishing rate-nya gitu loh. Seperti itu. Oh, hi. Thank you. Assalamualaikum. Have a nice day. Siap. Itu dulu yang bisa saya berikan untuk mengapa.